Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya Tentu yang pertama sekali yang kita hormati, yang kita sayangin, yang kita banggakan Serta kita harapkan untuk membangun dan membela negeri ini, membawa gerakan perubahan calon presiden kita siapa? Siapa? Wakilnya siapa? Nah itulah dia, Anies Rasid Baswedan bersama Muaimin Iskandar Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan Dari koalisi perubahan Baik dari keluarga besar PKS Maupun dari keluarga besar PKB Dan saya memahamin disini tentu Amat sangat Banyak sekali Dukungan para relawan-relawan pendukung Amin yang saya hormati dan saya cintain semuanya Hadirin dan hadirat yang saya cintai Tentu kita semuanya bersepakat Puja, puji dan rasa syukur kita Kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa Yang masih memberikan energi yang positif kepada kita Untuk bersama-sama memiliki kemampuan daya tahan Di tengah terik panas matahari ini Kita tidak pernah mengenal lelah Untuk bersama-sama memperjuangkan satu yang kita perjuangkan Apa itu? Apa itu? Yang di atas saya tanya apa itu? Di sana apa itu? Di sana apa itu? Perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan itu saudaraku semua Memang Pada dasarnya itulah yang kita harapkan Karena kita memahamin Perjalanan kehidupan kebangsaan yang ada pada saat ini Sedang mengalami tantangan yang cukup besar Tantangan yang datang dari dalam Maupun tantangan yang datang dari luar negeri Kita mempunyai begitu banyak permasalahan dalam seluruh aspek kehidupan kita Berbangsa dan bernegara Maka untuk itulah Tanpa terasa hari ini Adalah 496 hari Mengenang kembali Hari pertama Partai Nasdem Mendeklarasikan calon pemimpin bangsa ini Yang bernama Anis Rasid Baswedan Kita memang mencalonkan Anis Rasid Baswedan Ketika ada pertanyaan kepada diri kita Kenapa? Karena sejujurnya kita memahamin Bahwa saya dalam menghadapi tantangan yang saya katakan tadi begitu besar Sekarang dan ke depan Maka kita membutuhkan pemimpin bangsa ini Yang bisa memadukan kemampuan profesionalitasnya Sekaligus moralitas dan etikanya Sekali lagi saya katakan kemampuan moralitasnya Dan etika moralitasnya dengan profesionalitasnya yang sejalan Dan itu ada pada siapa? Pada siapa? Pada Anis Baswedan Maka kepada dirinya lah kita berharap Untuk membawa gerakan perubahan Mempercepat proses ekselerasi pembangunan bangsa ini Karena bangsa ini memang Sedang jauh sudah tertinggal dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa lain Kita memiliki karunia Allah subhanahu wa ta'ala Posisi geografis kita yang luar biasa Demografis kita Sumber daya kekayaan alam kita Maka pertanyaannya Kenapa tingkat kemajuan kita untuk mengantarkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat Baru masih pada masukin tingkat seperti apa yang kita milikin hari ini Jawabannya adalah sederhana Karena kita Masih memerlukan lagi Pemimpin yang lebih baik untuk memimpin negeri ini Saudara-saudaraku semuanya Pemimpin yang lebih hebat lagi untuk membangun negeri ini semuanya Inilah kenapa kita meletakkan pilihan kita kepada Anies Baswedak Maka di dalam hal ini saudara-saudaraku semuanya Kita tentu Bisa bersama-sama memahamin Dalam ukuran Kurang dari seratus jam Kita akan menghadapi Suatu momentum yang amat strategis Yang bernama pemilu Pemilu adalah merupakan hak konstitusional Hak-hak politik dari seluruh warga negara Kita berkewajiban untuk melaksanakan itu Mempergunakan hak-hak politik kita Karena pada dasarnya Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali Alah merupakan sebuah momentum Untuk memberikan kesempatan Kepada setiap warga negara Untuk apa Mengevaluasi Sekaligus mengkritisisi Terap jalannya administrasi peroda pemerintahan Selama lima tahun yang sudah berlalu Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja Inilah momentum kita Untuk melakukan apa itu Apa itu Perubahan Perubahan Ini momentum bagi kita semuanya Maka saya berharap Jangan pernah sedikitpun Untuk tidak Menjadikan peran arti keberadaan Setiap diri kita Berpartisasi secara aktif Pada tanggal 14 Februari Yang akan datang Kenapa Karena inilah kesempatan kita Kita memahamin Bahwasannya Di dalam situasi yang seperti ini Tentu layak kita berharap Pemilu demi pemilu yang telah kita lauin Dan pada tanggal 14 Februari nanti adalah Pemilu yang ke 13 kalinya Kita akan laksanakan Kita berharap banyak Agar pemilu yang kita hadapi Pada tanggal 14 Februari nanti Adalah pemilu yang jauh lebih Memberikan rasa kenyamanan Optimisme Dan berkualitas Tidak pemilu Yang kita hantarkan Untuk sekaligus merusak Sistem demokrasi yang ada Pada kita di negeri ini Saudara-saudara Kita sayang pada negeri ini Kita menyintai negeri ini Maka untuk itulah Setiap Anak bangsa ini Memang harus membangun Kesadarannya Dia tidak hanya berhenti Hanya untuk kepentingan pribadinya Tapi kepentingan nasional kita Kepentingan masa depan Anak cucu kita Tidak kalah artinya Tidak kalah pentingnya Dibandingkan dengan kepentingan kita Pada hari ini Hari ini Adalah masa depan Dan untuk itulah semuanya Kita berkewajiban Menyambut masa depan itu Dan menyambut masa depan itu Satu-satunya upaya Yang harus bisa kita lakukan saat ini Segera Lakukan perubahan Yang berarti Untuk membangun negeri ini Saudara-saudara Saya ucapkan selamat Pada saudara-saudara semuanya Yang telah menunjukkan Arti keberadaan saudara Yang ikut berpartisipasi Pada pertemuan akhbar kita Pada hari ini Itu artinya Kita masih mempunyai harapan Harapan Untuk membangun Masa depan Bagi Anak cucu kita ke depan Harapan ini Harapan ini Alah harapan yang perlu Kita jaga Marwahnya Rohnya Maka siapapun Yang mencoba Melakukan Katakanlah Menghalangin Komitmen Perjuangan kita Untuk membawa perubahan Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kita berhak untuk melakukan itu Tetapi dengan satu hal yang pasti Kita mau Mengingatkan siapa saja Para pihak Jangan paksa Emosi rakyat Untuk sampai kepada titik batasnya Mereka tidak lagi mampu menahan emosi dan kesabaran dirinya Jangan paksa itu Karena kodratnya kita adalah manusia biasa Semut pun ketika diinjak terus-menerus Dia akan melawan Dia akan melawan Maka kita perlu mengingatkan itu Untuk apa? Agar persatuan kebangsaan kita ini Yang telah kita miliki Untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini Tetap terjaga Kita cinta persatuan Pemilu adalah amanat konstitusi Tapi tidak ada artinya pemilu Kalau mengakibatkan perpercahan bagi kita Sebangsa dan setanah air Inilah kewajiban kita untuk saling menjaga diri Kita bersikap proaktif Kita percaya diri Insya Allah apa yang kita perjuangkan Akan mendapatkan ridho dari Allah SWT Maka pepatahnya menyatakan Pulau pandan jauh di tengah Di balik pulau si angsa dua Perjuangan dan budi baik yang kita lakukan Pastilah akan dikenang jua Selamat berjuang Insya Allah Kita berjalan di jalan Si Ratul Mustakin Yang akan pasti mendapatkan ridho Dari Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih